Walnihirofusuhiha fila miwarroh Ada yang disebut dengan sifat inihirof Apa itu inihirof? Inihirof adalah Secara bahasa condong Atau menyimpang Bengkok Atau menyimpang Sama saja belok Maksudnya apa? Menyimpangnya suara huruf karena Mengalirnya tidak sempurna Disebabkan karena jalan suara Terhalangi oleh lidah Hurufnya lam dan roh Ada gambarnya? Baik ada gambarnya Ini yang disebut dengan huruf lam Yang ini disebut dengan huruf roh Yang disebut dengan inihirof Adalah Condong Atau belok Atau menyimpang Maksudnya apa? Ini ada orang mau keluar pintu Akhirnya apa? Karena mau memocorkan huruf lam Pintu itu ada perhalai sedikit Sama-sama keluar dari situ Tapi dia belok dulu Ke kanan dan ke kiri Kenapa begitu? Karena makhluk jelang di situ Makhluk jelang dari mana? Dari kunjung lidah dengan busi atas Akhirnya apa? Yang di sebelah sini Ini terbuka Yang di samping kanan kiri terbuka Ya tidak mau coba Jadi apa? Dia nabrak Terus belok Nah inilah yang disebut Ini heof Karena huruf yang lain Yang 28 Terpulang di 2 Berarti 27 Itu tidak seperti itu Kalau dia lurus Lurus aja Kalau dia belok Belok aja Tapi kalau huruf ini Lurus dulu baru belok Atau kalau tidak sebaliknya Yang huruf roh Ini menyempit Belok juga ke tengah Ini huruf roh Inilah yang disebut dengan Inherof Jadi hanya Membahas Jadi ulama itu Sampai arah suara aja Sampai dia di 3 Arah suara Suara yang harus kita Suara yang kita ucapkan La 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 Sampai dia Oh dia belok Ada ini heof Kenapa kok ini heof Karena belok Ada hubungannya Gak dengan sifatul huruf Maksudnya Ada Kenapa kok harus dibahas Ada Karena apa? Karena nanti Ketika mengucapkan huruf Ada huruf Minero Ada huruf Balinia Jadi dia membutuhkan Waktu Karena dia belok Dari asronnya Harusnya lurus aja Ini belok dulu Jadi dari situ Waktu ada sedikit Ini huruf La Jadi cara mengucapkan huruf La Begini Belok dari sini Keluar Ngalir suaranya Dari kanan Dari sini Coba La La Li Lu Lu Al 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 Kita tinggal membahas Tentang nafas yang mengalir Tapi hanya suara yang mengalir Kalau nafas mengalir Al Itu Nafas Tapi ini hanya suara yang bisa lihat Al Al Bisa jadi terasa Bisa jadi tidak Hanya suara yang kita bahas Sekali lagi hanya apa? Suara Kalau nafas Berarti ini Al Tidak butuh Ya tidak butuh itu Belah tidak butuh Nafas yang mengalir Hanya apa? Hanya suara yang mengalir Al Ulfro Ini juga sama Nah karena Menyempit Ada tambahan Nanti yang disebut dengan Tegrit Jadi ulfro itu juga sama Belok Kemudian apa? Ulfro itu Menyatu jadi satu Karena saking sempitnya Sehingga nanti Tekanan terlalu besar Sehingga nanti bergetar Ada yang disebut dengan Tegrit 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 Terima kasih